Di sebuah rumah di kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, seorang pria berinisial AS, dianeyaya dua teman dekatnya dengan senjata tajam. Akibat peristiwa itu, korban mengalami luka sayatan di bagian leher dan luka lebam di sekujur tubuhnya. Peristiwa bermula saat korban yang menempati rumah itu seorang diri, didatangi dua temannya. Mereka kemudian berpesta miras hingga tak sadarkan diri. Diduga saat itulah korban dianeyaya kedua pelaku dengan barbel dan pisau. Usai menganeyaya, kedua pelaku melarikan diri. Kesokan harinya, korban tersadar dan meminta pertolongan warga sekitar melalui jendela dapur rumahnya. Barang berharga korban seperti mobil dan ponsel serta perhiasan korban di bawah kabur pelaku. Tak butuh waktu lama, polisi berhasil menangkap pelaku yang menganeya korban berinisial RH dan AP. Untuk sementara kita dalam hal penyelidikan awal, penyelidikan juga, untuk sementara motif yang kita temukan adalah memang pelaku mengambil barang-barang korban. Itu dimiliki tanpa, dengan cara melawan hak seperti itu. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah bukti. Polisi masih mendalami motif di balik peristiwa tersebut. Sementara korban hingga kini menjalani perawatan di rumah sakit, sedangkan dua pelaku mendekam di tahanan Polresta, Cirebon. Dari Cirebon, Jawa Barat, Kolit Mawarti, untuk CSI RTV.